Orang tua saya meninggal dunia Kemarin sakit, kemudian meninggal dunia Tidak sempat puasa sebulan, apakah saya harus Mengkodok Untuk orang tua saya Ini sering ditanyakan Ada hadis Nabi SAW bersabda Man mata wa adehi siyam So ma'anhu waliyuhu Barang siapa yang meninggal dunia Dan ternyata dia punya Kewajiban berpuasa, maka wali-walinya Boleh membayar hutangnya Wali-walinya yang mempuasakannya Anaknya atau kerabatnya Atau saudaranya, tidak ada masalah Perolah menjelaskan hadis ini Hadis ini yang lebih benar adalah mencapuk seluruh hutang puasa Baik puasa Ramadan Maupun puasa Nazar atau puasa Kafar Kalau seorang meninggal dunia Ternyata dia punya hutang puasa, maka boleh Anaknya, boleh kerabatnya untuk mempuasakan Dia membayar hutangnya Tetapi orang yang punya penyakit sehingga tidak bisa berpuasa Ada Tiga model Orang yang punya penyakit tidak bisa berpuasa Ada tiga model Model pertama Model pertama adalah orang yang sakitnya Sakit tahunan Atau disebut dengan Almarot al-ladila yurja bur'uhu Yaitu penyakit yang tidak diharapkan lagi Kesembuhannya menurut ilmu pedagaran Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun Dia harus makan obat terus Sehingga dia tidak mungkin berpuasa Dia tidak mungkin berpuasa Dokter melalang dia berpuasa Maka kalau penyakitnya seperti ini Tahunan Menurut dokter tidak bisa sembuh Maka orang seperti ini Bayar vidya Karena huturnya tidak hilang Taruhlah ternyata setelah lima tahun dia sembuh Apakah dia harus mengkodok? Tidak harus Dia sudah bayar vidya untuk Penyakit yang menurut dokter Susah untuk sembuh tadi Maka sudah cukup Ini penyakit model pertama Yang menurut dokter tidak mungkin sembuh Maka bagaimana jalan keluarnya Tidak mungkin mengkodok Karena dia akan sakit terus Maka jalan keluarnya adalah apa? Bayar vidya Sama seperti orang tua Tidak mungkin muda lagi Kau lihat kuat tidak bisa puasa Ini penyakit model pertama Yang kedua Model penyakit model kedua Yaitu orang sakit Orang sakit Kemudian dia tiba-tiba sakit Mungkin Mungkin kecelakaan Mungkin tiba-tiba terkena Penyakit tertentu Kemudian dia tidak bisa puasa Kemudian dia meninggal dunia Kemudian dia tidak puasa puasa Kemudian dia meninggal dunia Padahal dia sakit di bulan Ramadhan Nah kata para ulama Orang ini pada hakikatnya tidak punya utang Orang ini pada hakikatnya tidak punya utang Kenapa? Karena orang yang sakit Menurut seperti ini Itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Barang siapa diantara kalian Sakit atau bersafar Sehingga dia berbuka Maka wajib bagi dia untuk berpuasa Di hari-hari yang lain Faham? Hari-hari terkali dia sembuh tentunya Ternyata dia tidak menemukan Hari-hari sembuh tersebut Dia sakit terus meninggal Faham? Sehingga dia tidak wajib puasa Dia tidak punya utang Karena dia hanya wajib puasa Kalau dia menemukan hari-hari Yang dia sembuh tersebut Ternyata orang ini waktu sakit langsung Meninggal Sehingga orang ini tidak punya utang Puasa Faham? Model ketiga Sakit model ketiga Orang yang sakit Sakit ini sangat mungkin untuk sembuh Kemudian dia sembuh Allah kasih dia kesembuhan Beberapa waktu Dia bisa mengkodok sebenarnya Namun ternyata dia tidak mengkodok-kodok Sampai akhirnya dia meninggal dunia Nah inilah yang dikatakan Orang ini punya utang Nah kalau bapak kita meninggal Model penyakitnya Seperti model ketiga Baru kita bayar utang Kuasanya Kita yang kuasakan Tetapi kalau bapak kita Ibu kita meninggal Ternyata penyakit model kedua Ya tidak ada utang berarti Bisa dibedakan Yang benar Terima kasih telah menonton